Lipstick Queen yang setiap wanita harus tahu. 1. Komposisi penyusun lipstick queen Komposisi yang digunakan untuk membentuk lipstick queen pada dasarnya mirip dengan lipstick lainnya. Terdiri dari wax, lilin, minyak dan pigment untuk bibir. Lipstick queen tidak mengandung zat berbahaya. Namun cek terlebih dahulu komposisinya jika kamu mengidap suatu alergi tertentu. Lipstick queen cukup terkenal ramah lingkungan. Karena hanya menggunakan lilin lebah sebagai komposisinya. Dan tidak menggunakan komposisi dari sel hewan. 2. Jenis lipstick queen Terdapat dua macam jenis lipstick queen yang beredar di pasaran, yaitu Tessineres and Tessines. Perbedaannya ada pada tekstur yang dihasilkan setelah lipstick menempel di bibir. Untuk lipstick queen Tessineres, sangat kaya akan pigment warna sehingga warnanya pun terlihat jelas di bibir. Sekitar 90% pigment terkandung dalam lipstick queen Tessineres. Sementara itu untuk lipstick queen Tessines, hanya terdapat 10% pigment yang memberikan warna sehingga warnanya pun tidak sejelas Tessineres. 3. Memilih lipstick yang cocok dengan kulit Untuk memilih warna yang cocok dengan kulitmu, sebaiknya langsung mencoba memoleskan lipstick ke bibir. Sehingga bisa terlihat di cermin perpaduan warna lipstick dan warna kulit. Lipstick queen memiliki banyak sade yang memungkinkanmu memilihnya. Pilihlah sade yang membuat warna kulitmu terlihat lebih terang, dan wajah terlihat lebih bersinar. Itulah lipstick yang kamu perlukan. Jika memilih warna yang salah, biasanya kulit juga jadi terlihat kusam. 4. Warna terbaik lipstick queen Warna apa yang terbaik dari berbagai sade lipstick queen? Tentunya berbeda-beda untuk tiap orang karena perbedaan warna bibir dan warna kulit. Namun sebagai petunjuk, kamu bisa memilih sade lipstick yang warnanya tidak terlalu jauh dengan warna bibir. Jika bibirmu berwarna merah muda, pilihlah lipstick yang warnanya juga memiliki ton merah muda. Untuk bibir yang coklat, gunakan lipstick dengan kesan coklat. 5. Frekuensi reapplying lipstick Tentunya lipstick bisa memudar ketika terkena makanan dan minuman. Untuk lipstick queen sendiri, walaupun cukup lama bertahannya di bibir, Namun kamu harus memoleskannya kembali ketika lipstick sudah mulai memudar. Untuk lipstick queen tessiner, Jika dipakai sepanjang hari, kamu hanya perlu melakukan reapplying selama beberapa kali saja. Namun untuk lipstick queen tessiner yang hasilnya ser, Kamu harus sedikit lebih sering memoleskan lipstick queen di bibir. 6. Jika kulit sensitif Kulit sensitif dapat menjadi masalah bagi sebagian perempuan. Beberapa produk kulit harus benar-benar diperhatikan jika tidak ingin kulit merah dan kulit setiap orang berbeda. Maka kenalilah kulit diri sendiri dengan baik dan bagaimana reaksi kulit terhadap berbagai bahan. Karena bahkan bahan yang paling halus pun dapat membuat masalah pada kulit sensitif. Sebaiknya lakukan test pad terlebih dahulu dengan mencoba memoleskan sedikit lipstick queen ke bibir dan amati apakah iritasi terjadi. 7. Merekayasa bibir penuh Merasa memiliki bibir yang tebal dan terlihat penuh? Mungkin lipstick queen bisa menjadi salah satu solusinya. Untuk merekayasa bentuk bibir tebal, cobalah menggunakan lipstick dengan ratio shine dan shimmering pas. Untuk lipstick queen sendiri, cobalah Big Bang Illusion Gloss yang dapat membuat bentuk bibir terlihat ideal. 8. Lipstick queen berwarna merah Mungkin kamu sedikit ragu saat harus mengenakan lipstick berwarna bol atau merah yang akan terlihat menonjolkan bibir. Namun jangan khawatir, karena dengan lipstick queen, semua orang bisa memakai warna yang lebih bol. Hanya saja perlu memadukannya dengan riasan mata yang sangat sederhana sehingga wajah tidak terlihat terlalu mentereng. 9. Mengenakan lip liner Perlukah mengenakan lip liner saat memakai lipstick queen? Jawabannya, tidak selalu dan tergantung kebutuhanmu. Namun jika ingin hasil yang lebih rapi, dan kamu termasuk wanita yang agak kesulitan memoles bagian pinggir bibir dengan rapi, maka ada baiknya menggunakan lip liner. Tidak menggunakan lip liner pun sebetulnya tidak masalah. Karena lipstick queen adalah jenis lipstick yang dapat dikenakan dengan rapi tanpa keluar garis. Bibir 10. Belum banyak diketahui orang Sebagai produk luarem lipstick queen belum banyak dikenal di kalangan wanita Indonesia. Oleh karena itulah terkadang sulit mencari konter kosmetik yang menjual lipstick queen di Indonesia. Jika menginginkannya, lebih baik kamu mencarinya via online sehingga tidak perlu repot-repot berkeliling satu malu untuk menemukan lipstick ini. Demikianlah 10 rahasia mengenai lipstick. Inilah 10 rahasia lipstick queen yang setiap wanita harus tahu. Subscribe di Cipta Alami.